Selamat siang, kali ini saya berada di bootnya ASEAN, boot ASEAN ini merupakan boot yang paling rame juga, dan sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak Dirjen ASEAN, untuk itu langsung saja kita tanyakan ya Pak ya, kalau di ASEAN sendiri tugasnya itu seperti apa ya Pak? Tugas ASEAN, salah satu sebagai regional organization, satu organisasi regional itu adalah standard setting, itu membuat aturan-aturan payung yang berbagai, mengenai berbagai kerjasama, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya di kawasan ASEAN, dan salah satu peranan penting di ASEAN selama 50 tahun terakhir, itu adalah menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan, sehingga pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, dan kemajuan sosial budaya dapat berlangsung dengan baik. Wah berarti banyak banget yang bisa Dirjen ASEAN lakukan ya Bapak ya. Nah untuk itu Pak peran Indonesia sendiri secara langsungnya di ASEAN itu seperti apa ya Pak? Wah Indonesia adalah negara besar, terbesar di ASEAN dan peranannya luar biasa Indonesia memainkan peranan leadershipnya dari sejak dulu sampai sekarang, mulai dari 3T of Amitya and Cooperation, Bali Kongkor 1, Bali Kongkor 2, Bali Kongkor 3, dan sejauh ini memang peranan Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa kita memegang menjalankan peran. Wah ternyata peran Indonesia cukup penting juga ya ternyata di ASEAN. Dan yang terakhir nih Pak, karena untuk itu sendiri Pak, capaian apa sih Pak yang sudah dicapai oleh Dirjen ASEAN sendiri dalam 4 tahun terakhir ini? Ya sebenarnya banyak kali yang dicapai, lihat aja misalkan Convention on Counter Terrorism, Kemudian Convention on Trafficking in Persons, itu adalah Indonesia semua yang did. Kemudian misalkan ASEAN Consensus on the Protection of the Rights of Migrant Workers, itu adalah Indonesia. Ada kerjasama di Counter Terrorism, itu juga Indonesia yang lakukan. Indonesia malah mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan youth, youth for moderation and peace, peace and tolerance. Nah semuanya itu yang Indonesia lakukan, dan Indonesia menggerakkan kerjasama-kerjasama tersebut di kawasan. Nah berhubung dalam PPTM ini Pak terakhir, harapan Bapak PPTM ke depan seperti apa Pak? PPTM itu adalah penyampaian apa yang sudah Indonesia lakukan selama beberapa tahun terakhir, biasanya setahun terakhir, dan kemudian harapan yang ke depan, atau rencana program ke depan untuk dilaksanakan. Nah saya kira ini adalah praktek yang selama ini dilaksanakan selama berkembang. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya.